Berikut ini cara melacak lokasi atau mencari HP Xiaomi yang hilang. Ini bisa kita praktekkan di HP Poco, kemudian Redmi karena tampilannya hampir sama. Tapi cara untuk mencari itu kita bisa lewat HP lain ataupun pakai laptop. Nah syarat sebuah HP bisa dilacak atau dicari pertama pastikan lagi hidup terhubung ke jaringan. Dan kalian hafal yang namanya akun Google, misalnya ini HP Xiaomi yang lagi hilang. Kalian lihat di akun, nah disini. Kalau kalian pakai lebih dari satu akun, silakan pilih salah satu saja. Jadi kalau kalian ingin mencarinya cukup mudah, misalnya HP Xiaomi yang lagi hilang atau ketinggalan di suatu tempat atau tersembunyi. Kalian bisa pakai atau pinjam dulu HP teman ataupun HP terdekatnya. Nah pertama bisa pakai aplikasi. Kalian buka Playstore kalau dari Android, ketik di Playstore ini Find My Device yang seperti ini. Nah disini ada aplikasi namanya Google temukan perangkat saya. Kalian pilih buka. Nah disini kalian login saja dengan email yang ada di HP yang hilang ini, di HP Xiaomi-nya. Atau kalau kalian tidak ingin email itu tersimpan di perangkat yang kalian pinjam, kalian pilih login sebagai tamu ini. Kalau login sebagai tamu, nah masukkan email yang ada di HP yang hilang, masukkan Sandi-nya. Dan karena HP ini sudah ada email yang sama, saya pilih lanjut sebagai. Nah disini disuruh masukkan Sandi untuk melanjutkan. Jadi saya masukkan dulu. Nah seperti ini pilih masuk. Kemudian pilih aktifkan lokasi. Nah sekarang kita bisa melihat status dari HP-nya. Cuma lokasinya belum terlihat. Jadi kalau kalian ingin supaya HP yang hilang itu terdeteksi lokasi. Nah disini. Pada saat hilang pastikan lokasinya itu harus aktif. Jadi kalau kalian lagi berpergian untuk melanjutkan HP yang hilang, lokasinya harus aktif. Tapi kalau dalam keadaan tidak aktif, seperti ini. Nah tidak bisa dilancar lokasinya. Cuma bisa melihat email. Putar suara kalau memang lagi tersembunyi. Kemudian amankan perangkat untuk menghapus data. Maksudnya bukan menghapus data, tapi mengunci. Pilih amankan perangkat. Nah kirim pesan atau nomor telepon yang dapat dihubungi kepada siapapun yang menemukan. Pesan pada layak kunci. Kemudian nomor HP. Masukkan disini. Pilih amankan perangkat. Biasanya perangkat terkunci. Kemudian ada hapus perangkat untuk meresetnya. Jadi meresetnya itu bisa dari jarak jauh kalau memang ada data-data penting. Disini ada opsi segarkan. Kemudian ganti nama perangkat, ganti akun. Jadi kalau misalnya lokasi saya aktifkan disini. Biasanya itu terdeteksi lokasinya. Nah seperti ini. Lagi mencari lokasi. Bisa kan mencari lokasi. Biasanya kalau bawaannya sudah aktif. Yang namanya lokasinya itu. Atau menu temukan perangkat saya. Dia langsung menunjukkan lokasi tanpa ada konfirmasi seperti tadi. Nah seperti ini. Kalau lokasi terdeteksi kalian bisa lakukan rute ataupun mencari yang namanya HP kalian. Ketuk disini di bagian ini. Nah disini kan ada logo untuk melakukan rute ke tempat HP yang hilang tersebut. Atau buka via Google Map juga bisa. Ini status jaringannya. Kemudian baterainya. Jadi seperti itu. Nah kalau kita pilih rute tadi langsung dialihkan ke bagian Google Map. Jadi itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.